Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture Di video kali ini kita akan membahas Berbagai warna kolam dan apa penyebabnya Oke, simak terus ya videonya Oke guys, di video ini saya membahas Warna-warna air kolam budidaya Mengapa saya membahas ini? Ini dikarenakan warna air kolam itu Sebagai indikator pertama kita ya Dalam melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan Oke guys, yang pertama itu Warna air kolam hijau tua Penyebab air kolam kita berwarna hijau tua itu adalah Pelangton hijau jenis kloropita Pelangton kloropita stabil terhadap perubahan lingkungan dan cuaca Karena mempunyai waktu mortalitas yang relatif panjang Ini patut diwaspadai ya oleh kita para pemberidaya Jika terjadinya blooming pelangton kloropita Karena tingkat pertumbuhan dan perkembangan pelangton ini relatif cepat Jadi ini akan mengganggu Ikan kita di kolam pada malam hari ya Karena padatnya Boomingnya pelangton kloropita Di dalam tambak kita Akan berebutan DO Oksigen Dengan ikan kita Oke, yang kedua Warna air kolam kecoklatan Warna air kolam seperti ini Menunjukkan dominasi pelangton diatomae Jenis pelangton diatomae Itu merupakan jenis pelangton yang baik ya buat tambak Jenis pelangton ini Merupakan penyuplai pakan alami bagi ikan kita Yang bisa Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan kita itu menjadi relatif lebih cepat Dalam kondisi musim dengan tingkat curah hujan yang tinggi Itu biasanya bisa berkurangnya tingkat kestabilan diatomae Sehingga berpotensi terjadinya pelangton kloropita Jadi Kalau bisa warna air kolam kecoklatan ini harus kita jaga ya Air kolam kecoklatan yang didominasi pelangton diatomae ini Sangat bagus ya Untuk pakan alami bagi ikan kita Oke, yang ketiga Warna air kolam hijau kecoklatan Warna air kolam seperti hijau kecoklatan itu Menunjukkan dominasi antara dua pelangton yang tadi ya Gerovita dan diatomae Jadi Kalau menurut saya Warna air kolam hijau kecoklatan itu juga bagus Bagus untuk kembang tumbuh ikan kita Namun yang namanya semua itu Jika berlebihan Tetap dia bagus ya Harus kita kendalikan Yang keempat Warna air kolam kekuningan Warna air kolam kekuningan ini disebabkan oleh pelangton jenis pelagleta kuning keemasan Yang harus kita kontrol populasinya di dalam kolam Populasi maksimal pelagleta kuning di kolam itu adalah 5% Dalam kondisi air kolam berwarna kekuningan Ini saya sangat anjurkan pergantian air Harus sering-sering dilakukan pergantian air Karena Warna air kolam kekuningan itu biasanya tidak bagus ya Itu bisa menyebabkan ikan Terkena masalah ya Terambar pertumbuhan Atau mudah terserang penyakit Yang kelima Warna air kolam biru kehijauan Warna air kolam biru kehijauan Menandakan air di dominasi pelangton jenis Siano Pisai Untuk kolam warna biru kehijauan ini Itu kurang baik juga ya Sama seperti warna kuning Jadi saran saya jika teman-teman Air kolamnya seperti ini Sering-sering rajin ganti air Misalnya 30% Lalu diganti dengan air baru Mungkin itu bisa Merubah air kita menjadi lebih baik lagi Dan jika jumpa air kolam seperti ini Ini harus diwaspada ya kawan-kawan Oke yang keenam itu Warna air tambak coklat tua Nah ini harus diperhatiin ya Kondisi ini Karena tambak yang telah mengandung Pelanton dimopla geleta Ini biasanya Tambak coklat tua Itu masalah kesehatan ikan Seperti misang hitam Pengkak Ini akan timbul karena air yang berwarna coklat tua Ini warna air tambak coklat tua Pada kolam lele itu menandakan Telah banyaknya menumpuknya amoniak di dasar kolam Biasanya Untuk jenis ikan lele pun Ini tidak terlalu berpengalui ya Karena ini sebagai indikator kita juga Bahwasannya Ikan itu sudah lama di kolam Dan mendekati masa panen Namun untuk jenis ikan yang lain Ini bisa menjadi masalah Warna air tambak merah kecoklatan Ini disebabkan populasi berlebihannya Dinovla geleta jenis piropita Yang membuat kadar oksigen di dalam air menurun Terutama saat malam dan dini hari Kondisi air tambak warna merah Bisa berakibat patal kematian masal udang Perubahan warna air kolam itu harus diamati ya Setiap saat Warna air yang berubah-berubah setiap saat itu Adalah indikator bahwa air kolam tersebut Memiliki Alkalitas total yang rendah Tapi patut diperhatikan Pergantian air kolam sebaiknya Tidak terlalu serang dilakukannya Karena makin sering dilakukan pergantian air Memungkinkan ikan jadi stres Karena fluktuasi pH air Namun itu hanya berlaku untuk jenis ikan tertentu Untuk ikan-ikan yang tahan seperti ikan lele Biasanya tidak banyak menimbulkan masalah ya Namun indikator-indikator ini sangat berguna Untuk jenis ikan yang sensitif terhadap air Contohnya seperti udang Ikan nila Terus Ikan gurami Ikan patin itu Tidak terlalu tahan ya Dengan air yang Terlalu rusak Jadi ini harus diperhatikan Namun kalau untuk lele Mungkin Beberapa air itu ada yang tahan Namun jika terlalu dibiarkan juga Bisa menyebabkan masalah ya Masalah ikan itu Bisa terserang jamur Atau kumis putih Oke teman-teman Oke guys Itulah berbagai warna pada Air kolam Dan Apa penyebabnya Jadi kalian sudah mengetahui Kalian jadikan sebagai patokan kalian Untuk mengetahui Kualitas air kalian di kolam Oke sampai sini dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih